Sebuah mobil Toyota Vios milik Nadir Shah 46 tahun aparatur sipil negara di kota Lubuklinggau Sumsel terbakar, Kamis, 18 April 2024, malam. Mobil itu terbakar saat melintas di depan bandara Silampari Lubuklinggau. Saat kejadian, Nadir Shah sedang berkendara seorang diri di dalam mobil. Beruntung saat peristiwa itu terjadi warga Perumnas Nikan II ini berhasil menyelamatkan diri lewat menjebol kaca pintu samping kanan. Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yuda melalui Kapolsek Lubuklinggau Timur, AKP Sugito menyampaikan lokasi kebakaran berada di Jalan Lapter RT05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Untuk penyebabnya diduga karena konselting listrik, karena keluar api dari kap depan mobil, ungkap Sugito pada wartawan, Jumat, 19 April 2024. Sugito menjelaskan kejadian bermula saat pemilik mobil atau korban mengendarai mobil seorang diri dari rumahnya hendak keluar jalan-jalan. Setiba di depan bandara Silampari Lubuklinggau mobil yang dikendarainya keluar api dari kap depan diduga korsleting listrik, ujarnya. Seketika itu api langsung membesar, sementara posisi korban masih dalam mobil, karena kunci rem tangannya langsung ngunci secara otomatis. Kemudian korban langsung mecah kaca samping berupaya keluar dari dalam mobil mengambil galon dari Indomaret untuk memadamkan api, ungkapnya. Namun, setelah disiram dibantu petugas bandara menggunakan apar, api pun baru berhasil dipadamkan ditambah dibantu mobil damkar. Sementara mobil yang terbakar sudah dibawa pulang ke rumah korban bersangkutan. Akibat kejadian itu mobil terbakar termasuk kursi dalam. Sementara pemilik mobil belum melapor, karena itu kejadian kita datangi lalu kita minta keterangan, ujarnya. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.